Kesatria baju putih, tek, insin hiap, bagian 6. Untuk balas menyerang secara mendadak. Anggaplah aku lawanmu, engkau menyerangku dengan jurus pertama, aku bergerak dengan kere demikian, Tio Chia Hyong menggerakkan kaki dan tangannya. Nah, bukankah kaki kananmu yang di depan terkunci oleh kaki kananku, sedangkan tanganmu yang kanan terkunci oleh tangan kiriku? Kalau aku menjulurkan sepasang tanganku, bukankah dadamu akan terpukul haaah mendengar itu, Lim Cheng Im terkejut bukan main, sebab gerakan Tio Chia Hyong itu dapat memecahkan jurus pertama tah kau kunhoatnya. Jurus kedua, jurus ketujuh belas, Tio Chia Hyong terus menjelaskan, sekaligus memperlihatkan gerakannya. Lim Cheng Im mendengarkan dan menyaksikan gerakan-gerakan itu dengan metel, terbelalak. Kakak Hyong, ujarnya kemudian sambil menatapnya kagum. Engkau kok begitu luar biasa? Padahal selama puluhan tahun ini, tiada seorang pun yang mampu memecahkan tah kau kunhoat. Kau rasa engkau dapat memperbaiki jurus-jurus tah kau kunhoatku, adik Im Tio Chia Hyong menggeleng-gelengkan kepala. Itu merupakan ilmu tongkat andalan ayahmu, aku mana berani sembarangan memperbaikinya itu urusan ayahku, ini urusanku, sahut Lim Cheng Im. Kakak Hyong, ayolah. Perbaiki jurus-jurus tah kau kunhoatku, adik Im Tio Chia Hyong memandangnya, lama sekali barulah ia mengangguk. Kakak Hyong, terima kasih ucap Lim Cheng Im dengan wajah berseri. Sedangkan Tio Chia Hyong mulai memberi petunjuk kepadanya dengan menambah beberapa gerakan dalam jurus-jurus tah kau kunhoat. Adik Im Tio Chia Hyong tersenyum. Kini tah kau kunhoatmu sudah lebih lihai lagi, kakak Hyong, Lim Cheng Im menatapnya takjub. Kok engkau begitu luar biasa sih Tio Chia Hyong tidak menyahut, melainkan cuma tersenyum-senyum. Berselang sesaat, barulah berkata sungguh-sungguh. Adik Im, janganlah engkau takabur karena ilmu tongkat bertambah lihai, sebab takabur akan membuatmu lupa daratan, kakak Hyong, percayalah Lim Cheng Im tertawa kecil. Aku tidak akan begitu, syukurlah Tio Chia Hyong manggut-manggut. Oh ya, kakak Hyong Lim Cheng Im menatapnya dengan penuh harap. Bolehkah aku mengikutimu ke Gunung Ching San? Tidak boleh, Tio Chia Hyong menggelengkan kepala. Kenapa Lim Cheng Im cemberut? Tiada persetujuan dari ayahmu, engkau tidak boleh ikut aku ke Gunung Ching San, sahut Tio Chia Hyong. Itu tidak apa-apa. Ayahku tidak akan tahu, justru ayahmu tidak tahu, maka engkau tidak boleh ikut, kakak Hyong, Lim Cheng Im membanting-bantingkan kaki. Pada waktu bersamaan, terdengarlah suara dehem dari kejauhan di belakang mereka. Begitu mereka menoleh, tampak seorang pengemis telah berdiri di situ. Ayah, wajah Lim Cheng Im langsung berubah. Bagus. Bagus sahut pengemis itu, yang tidak lain Lim Peng Heng, si tongkat maut ketua Kepang. Engkau mau minggat ya ayah, aku tidak minggat, ujar Lim Cheng Im dengan wajah memerah. Melainkan ingin ikut dia ke Gunung Ching San, tidak boleh, Lim Peng Heng menggelengkan kepala. Oh oh tiba-tiba Tio Chia Hyong teringat akan pengemis itu. Ternyata paman pengemis yang waktu itu ya, kebetulan sekali, apa yang kebetulan tanya Lim Peng Heng heran. Aku sudah mempunyai uang, kita bagi dua saja, ya, sahut Tio Chia Hyong. Jadi paman tidak usah menahan lapar, eh 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 Lim Peng Heng melotot. Engkau berani menghinaku paman Tio Chia Hyong tercengang. Bukankah dua tahun lalu paman pernah minta uang kepadaku? Sekarang aku akan membagikan uangku kepada paman, kok paman malah berkata begitu bagus. Bagus Lim Peng Heng tertawa gelap. Mana uangmu Tio Chia Hyong mengeluarkan uangnya, kemudian dibagikannya kepada Lim Peng Heng. Paman ujar Tio Chia Hyong, tolong bagikan juga kepada pengemis lain, agar mereka pun tidak kelaparan, kalau begitu, Lim Peng Heng tersenyum. Uangmu harus dibagikan kepadaku lagi separuh, sebab aku harus mewakilimu membagikan kepada pengemis lain, ya, Tio Chia Hyong mengangguk. Ayah kok begitu serakah tegur Lim Cheng Im. Siapa bilang ayah serakah Lim Peng Heng melotot? Bukankah ayah harus membagikan lagi kepada pengemis lain tapi dia masih harus melanjutkan perjalanan, dan membutuhkan uang, sahut Lim Cheng Im. Adik Im ujar Tio Chia Hyong sambil tersenyum. Itu tidak apa-apa, sebab sisa uang ini masih cukup untukku, benar. Benar Lim Peng Heng tertawa gelap, kemudian menarik Lim Cheng Im. Terima kasih ya, mari kita pergi tanpa basa-basi lagi. Tidak mau Lim Cheng Im tidak mau beranjak dari tempatnya. Adik Im ujar Tio Chia Hyong. Tidak baik melawan orang tua, ikutlah ayahmu pulang tapi, kita akan berpisah lagi, wajah Lim Cheng Im tampak murung. Kita akan berjumpa kembali kelak, percayalah, sahut Tio Chia Hyong. Kakak Hyong, meta Lim Cheng Im bersimbah air. Sampai jumpa-sampai jumpa, adik Im Tio Chia Hyong memandangnya sambil tersenyum lembut. Setelah Lim Cheng Im dan ketua Kepang itu lenyap dari pandangannya, barulah Tio Chia Hyong meninggalkan tempat itu melanjutkan perjalanannya ke Gunung Cingsan begitu sampai di halaman markas, pusat Kepang. Lim Cheng Im membanting-bantingkan kakinya, kemudian mengerut tuh. Ayah jahat. Setiap kali aku bertemu dia, ayah pasti menyuruhku pulang naklin pengheng menggeleng-gelengkan kepala. Engkau masih kecil, tunggulah beberapa tahun lagi, aku pasti melepaskanmu berkelana dalam merimba persilatan, aku hanya mau ikut dia ke Gunung Cingsan, tapi ayah melarangku. Aku benci ayah naklin pengheng menarik nafas. Ayah setuju engkau bergaul dengannya, tapi harus tunggu beberapa tahun lagi. Sekarang ini engkau harus giat belajar, ayah mendadak sepasang neta Lim Cheng Im berbinar-binar. Kelak bolahkah aku selalu bersamanya tentu boleh, Lim pengheng mengangguk. Tapi sekarang engkau harus menyerahkan segenap perhatianmu belajar ilmu silat, wajah Lim Cheng Im berseri. Oh ya, apakah tujuh belas jurus tah kau kunhoat yang kuajarkan kepadamu itu telah kau kuasai tanya Lim pengheng mendadak. Ayah Lim Cheng Im tersenyum. Aku sudah dapat menguasai semua jurus itu, kalau begitu, coba perlihatkan pada ayah ujar Lim pengheng sambil menyerahkan tongkat bambunya kepada Lim Cheng Im. Lim Cheng Im mengangguk. Setelah menerima tongkat bambu itu, ia pun mulai bergerak, dan seketika tongkat bambu itu berkelebatan laksana kilat. Lim pengheng menyaksikannya dengan matel, terbeliak lebar, sebab tah kau kunhoat yang diperlihatkan Lim Cheng Im agak berbeda, jauh lebih lihai dari tah kau kunhoat yang diajarkannya. Cheng Im Lim pengheng menatapnya dengan matel, tak berkedip. Tah kau kunhoat yang kau perlihatkan itu kok agak lain bagaimana menurut ayah tanya Lim Cheng Im sambil tersenyum. Bertambah lihai, sahut Lim pengheng dan bertanya. Lo Ciam Pue mana yang menambahkan gerakan-gerakan itu bukan Lo Ciam Pue, melainkan Siaw Ciam Pue, sahut Lim Cheng Im sambil tersenyum geli. Maksudmu Lim pengheng terheran-heran. Ciam Pue kecil yang mana itu, anak lelaki tuh Lim Cheng Im memberitahukan. Apa mulut Lim pengheng ternganga lebar? Dia, dia yang menambahkan gerakan-gerakan itu dalam jurus tah kau kunhoat? Ya, Lim Cheng Im mengangguk. Memang ya, aku sendiri pun tidak habis pikir, kenapa dia mampu menciptakan gerakan-gerakan untuk menyempurnakan tah kau kunhoat itu, Cheng Im. Siapa dia namanya Tio Cieh Yong? Dia, dia anak sakti yang dimaksudkan kakakmu ujar Lim pengheng sambil menarik nafas dalam-dalam. Dia pula yang menyempurnakan Siam Chiat Kunho atau mendengar ucapan itu, Lim Cheng Im semakin kagum pada Tio Cieh Yong. Dia memang sangat luar biasa sekali. Dia tidak mau belajar ilmu silat, tapi justru mampu menciptakan gerakan-gerakan ilmu silat yang begitu lihai. Dia juga memberitahukan, bahwa dia pernah belajar semacam ilmu wakang dari sebuah kitab tipis. Dalam kitab tipis itu juga terdapat berbagai urayan tentang pukulan, pedang dan lain sebagainya, nak mendadak Lim pengheng tertawa. Kenapa ayah tertawa Lim Cheng Im heran? Kaketmu bilang, Lim pengheng menatapnya lagi dan tertawa lagi. Ayah kenapa sih Lim Cheng Im cemberut? Misterius amat. Sebetulnya ada apa kakekmu pernah bilang, dia akan menjodohkanmu dengan Tio Cieh Yong kelak, Lim penghang memberitahukan. Kakek jahat wajah Lim Cheng Im langsung memerah. Oh, jadi engkau tidak suka dijodohkan dengan Tio Cieh Yong? Baiklah. Ayah akan memberitahukan kepada kakekmu ayah, kalau telah Lim Cheng Im. Jangan begitu, maksudmu bersedia dijodohkan dengan nyatanya Lim pengheng sambil tersenyum-senyum. Ayah, Lim Cheng Im langsung berlari ke dalam. Lim pengheng, ketua Kepang itu tertawa gelak sambil memandang punggung Lim Cheng Im, lalu berjalan ke dalam dengan wajah berseri-seri. Dua hari kemudian, Tio Cieh Yong telah tiba di sebuah desa kecil. Dari desa kecil dia dapat melihat Gunung Ching San yang menjulang tinggi. Dia bertanya kepada penduduk desa mengenai Suan Hang Tong, Gua Angin Puyuh, itu, agar tidak tersesat di Gunung Ching San apa salah seorang penduduk desa yang berusia lanjut tampak terkejut. Anak muda, engkau mau ke Gua Angin Puyuh itu ya, Tio Cieh Yong mengangguk. Aku ingin menemui seseorang di sana, anak muda orang tua berusia lanjut itu menggeleng-gelengkan kepala. Lebih baik engkau jangan ke sana dua hari kemudian, Tio Cieh Yong telah tiba di sebuah desa kecil. Dari desa kecil dia dapat melihat Gunung Ching San yang menjulang tinggi. Dia bertanya kepada penduduk desa mengenai Suan Hang Tong, Gua Angin Puyuh, itu, agar tidak tersesat di Gunung Ching San apa salah seorang penduduk desa yang berusia lanjut tampak terkejut. Anak muda, engkau mau ke Gua Angin Puyuh itu? Ya, Tio Cieh Yong mengangguk. Aku ingin menemui seseorang di sana, anak muda orang tua berusia lanjut itu menggeleng-gelengkan kepala. Lebih baik engkau jangan ke sana kenapa, Paman Tua Tio Cieh Yong tercengang. Sebab ada siluman di dalam Gua itu. Tiga hari sekali kami harus membawa puluhan ekor ayam ke sana. Kalau tidak, siluman itu pasti membunuh kami, Tio Cieh Yong mengerutkan kening. Paman Tua, beritahukan saja kepadaku di mana Gua itu anak muda, orang tua berusia lanjut itu menggeleng-gelengkan kepala, tapi akhirnya memberitahukan juga berada di mana Gua Angin Puyuh itu. Terima kasih, Paman Tua ucap Tio Cieh Yong, lalu melanjutkan perjalanannya ke Gua tersebut. Setelah hari mulai malam, barulah Tio Cieh Yong sampai di depan Gua itu. Tak lama kemudian terdengar suara desiran di dalam Gua. Tio Cieh Yong, aku ingin bertemu seru Tio Cieh Yong. Siapa engkau anak muda? Mau apa engkau kemari terdengar suara sahutan dari dalam Gua? Namaku Tio Cieh Yong. Apakah Tio Cieh Yong? Tidak apa pasien wantanya Tio Cieh Yong? Tidak ada suara sahutan, namun mendadak berkelebat sosok bayangan dari dalam Gua. Seorang tua berlengan satu, rambutnya awut-awutan berdiri di hadapan Tio Cieh Yong, dan menatapnya tajam. Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa aku Tok Pai Sin Wan tanya orang tua itu? Kim Xiao Su Seng, jawab Tio Cieh Yong. Kening Tok Pai Sin Wan berkerut. Kenapa dia memberitahukan tentang diriku sebab Tio Cieh Yong teman baikku Tok Lo Jin? Aku ingin bertanya kepada Kim Poe di manakah Kutok Lo Jin berada ada hubungan apa engkau dengan Kutok Lo Jin tiada hubungan apa-apa. Tapi, Kutok Lo Jin tahu siapa kedua orang tuaku, maka aku harus bertanya kepadanya. Tok Pai Sin Wan menatapnya, kemudian mengajak Tio Cieh Yong masuk ke Gua. Mari ikut aku ke dalam Tio Cieh Yong mengangguk, lalu mengikuti Tok Pai Sin Wan ke dalam Gua. Ruangan Gua itu cukup terang karena ada beberapa buah lampu minyak bergantung di dinding Gua. Di sana tampak pula belasan ekor ayam di dalam kurungan. Duduklah hujar Tok Pai Sin Wan. Terima kasih ucap Tio Cieh Yong lalu duduk di hadapannya. Anak muda Tok Pai Sin Wan menatapnya dalam-dalam. Jadi engkau tidak tahu siapa kedua orang tuamu ya, Tio Cieh Yong mengangguk. Benarkah Kutok Lo Jin tahu siapa kedua orang tuamu tanya Tok Pai Sin Wan? Benar atau tidak? Aku tidak tahu. Namun sebelum pamanku meninggal, dia berpesan kepadaku harus menemui Kutok Lo Jin, karena Kutok Lo Jin akan memberitahukan siapa kedua orang tuaku. Oh 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 Tok Pai Sin Wan mangguk-mangguk. Ciam Pue, beritahukanlah padaku di mana Kutok Lo Jin berada Ujar Tio Cieh Yong penuh harap. Kalau begitu, engkau harus ke Gunung Heng San Lembah Kesepian, sebab dia tinggal di sana, Tok Pai Lo Jin memberitahukan. Aku sudah ke sana, tapi Kutok Lo Jin telah meninggalkan lembah itu, Ujar Tio Cieh Yong. Maka aku kemari bertanya kepada Ciam Pue, Tok Pai Sin Wan menggeleng-gelengkan kepala. Kalau begitu, aku pun tidak tahu di mana dia berada, bukankah Ciam Pue teman baiknya benar, Tok Pai Sin Wan mengangguk. Maka aku tahu dia tinggal di lembah itu. Namun kalau dia telah meninggalkan lembah itu, aku pun tidak bisa tahu ke mana dia pergi, ak-a-ah ke Luh Tio Cieh Yong. Puluhan tahun lalu, kami memang merupakan teman akrab, Tok Pai Sin Wan memberitahukan. Tapi sejak istrinya meninggalkannya, sifatnya berubah aneh dan sering marah-marah, akhirnya kedua putrinya meninggalkannya. Sejak itulah dia hidup kesepian, Ciam Pue, siapa kedua putrinya Li Hui Hang dan Li Mei Hang. Kemudian Li Hui Hang menikah dengan Hui Tiambu Tek Tio It Seng, namun Li Mei Hang tiada kabar beritanya, Ujar Tok Pai Sin Wan dan menambahkan. Sedangkan aku sudah hampir 15 tahun tinggal di dalam gua wa ini. Ak-a-a-ah Ciam Pue, Tio Cieh Yong menatapnya heran. Kenapa Ciam Pue menarik nafas panjang selama 15 tahun, aku sama sekali tidak berani keluar pada siang hari, kenapa 15 tahun lampau, aku telah salah mempelajari semacam ilmu ilmu e-kang, sehingga membuat tubuhku tidak tahan akan sinar matuh hari, rasanya seperti terbakar, Tok Pai Sin Wan menghela nafas lagi. Dan juga 2-3 hari sekali aku pasti merasa dingin sekali, karena itu, aku sudah menghisap darah ayam, anjing dan kelinci agar tidak merasa dingin, pantas penduduk di desa itu harus menyediakan ayam untuk Ciam Pue, ternyata begitu ujar Tio Cieh Yong dan menatapnya. Ciam Pue, betulkah Ciam Pue akan membunuh mereka, kalau mereka tidak menyediakan ayam tentu tidak, Tok Pai Sin Wan menggelengkan kepala. Aku terpaksa mengancam mereka, agar mereka mau menyediakan ayam untukku, Tio Cieh Yong menarik nafas lega. Anak muda, apakah engkau murid Kim Siao Seng tanya Tok Pai Sin Wan mendadak? Bukan, kalau begitu, engkau murid siapa aku bukan murid siapa-siapa, Tio Cieh Yong tersenyum. Aku tidak tertarik akan ilmu silat. Kalau aku sudah berhasil mencari kutok lojain dan tahu siapa kedua orang tuaku, aku malah akan tinggal di tempat yang sepi, Ciam Pue, maaf. Aku mohon berpamit ujar Tio Cieh Yong sambil bangkit berdiri. Lebih baik engkau berangkat esok pagi saja. Sekarang hari sudah malam, ujar Tok Pai Sin Wan mengusulkan. Engkau boleh tinggal di dalam gua wa ini, terima kasih, Ciam Pue, Tio Cieh Yong duduk kembali. Anak muda, kalau engkau mau tidur sekarang, tidurlah di atas jerami itu agar engkau tidak kedinginan, ujar Tok Pai Sin Wan. Terima kasih, Ciam Pue, Tio Cieh Yong tersenyum. Aku cukup duduk bersemadi di sini saja. Duduk bersemadi Tok Pai Sin Wan tampak tercengang. Engkau bisa tidur dalam keadaan bersemadia, Tio Cieh Yong mengangguk, lalu memejamkan matanya dan mulai bersemadi. Tok Pai Sin Wan memandangnya dengan mulut ternanga lebar. Tak seberapa lama kemudian, Tio Cieh Yong kelihatan telah pulas dalam keadaan bersemadi. Tok Pai Sin Wan terkejut bukan main, sebab Tio Cieh Yong bisa menarik nafasnya begitu dalam, dan menghembuskannya begitu lama. Itu pertanda Tio Cieh Yong telah memiliki semacam iwakang yang amat tinggi. Itu sungguh di luar dugaan Tok Pai Sin Wan. Ia menjeleng-gelengkan kepala sambil bangkit berdiri. Tio Cieh Yong mau kemana tanya Tio Cieh Yong sambil membuka matanya. Hah Tok Pai Sin Wan tersentak, sebab tadi ia bangkit tanpa mengeluarkan suara sedikitpun, tapi Tio Cieh Yong bisa mendengarnya walau dalam keadaan tidur. Itu sungguh mengejutkannya. Tio Cieh Yong mau pergi tidur ya tanya Tio Cieh Yong. Tok Pai Sin Wan tidak menjawab, namun malah balik bertanya sambil menatapnya dengan matel, terbeliak lebar. Engkau bisa mendengar suaraku dalam keadaan tidur ya, Tio Cieh Yong mengangguk. Kenapa bisa begitu tanya Tok Pai Sin Wan? Hela entahlah jawab Tio Cieh Yong sambil tersenyum kemudian matanya kembali menutup dan tertidur lagi. Esok harinya ketika hari sudah terang, Tio Cieh Yong berpamit. Tio Cieh Yong, aku mohon diri anak muda. Rimba yang penuh pohon gambu. Mendadak terdengar suara tawa yang sangat menyeramkan, Maka Tio Cieh Yong segera berhenti. Setelah suara tawa seram itu sirna, muncullah dua orang, yang masing-masing berwajah hitam dan putih. Bocah, kemarilah dan katakan siapa namamu tanya orang berwajah hitam. Namaku Tio Cieh Yong, jawabnya dan bertanya. Siapa Ciam Poe berdua kami adalah Hakpek Siang Koai, sahut siluman putih sambil tertawa seram melengking. Kebetulan engkau kemari, maka engkau harus menjadi pelayan kami, maaf, Ciam Poe sahut Tio Cieh Yong. Aku tidak mau menjadi pelayan kalian, harus mau mentak Hakpek Siang Koai, sepasang siluman hitam putih, serentak. Maaf, Ciam Poe, siluman hitam, mari kita tangkap dia ujar siluman putih. Baik siluman hitam menangguk. Kedua siluman itu langsung menangkap Tio Cieh Yong. Sepasang lengannya tercengkeram oleh kedua siluman itu. Akan tetapi, mendadak Tio Cieh Yong meronta, sehingga terlepas dari cengkeraman mereka, lalu berlari kabur. Hihihi Hakpek Siang Koai tertawa terkekeh. Bocah, engkau mau lari kemana? Kedua siluman itu melesat kehadapan Tio Cieh Yong, Maka Tio Cieh Yong terhadang. Bocah. Lebih baik engkau menjadi pelayan kami ujar siluman hitam. Kalau engkau melawan, kami pasti membunuhmu. Kedua siluman itu langsung menangkap Tio Cieh Yong. Sepasang lengannya tercengkeram oleh kedua siluman itu. Akan tetapi, mendadak Tio Cieh Yong meronta, sehingga terlepas dari cengkeraman mereka, lalu berlari kabur. Hihihi Hakpek Siang Koai tertawa terkekeh. Bocah, engkau mau lari kemana? Kedua siluman itu melesat kehadapan Tio Cieh Yong, Maka Tio Cieh Yong terhadang. Bocah. Lebih baik engkau menjadi pelayan kami ujar siluman hitam. Kalau engkau melawan, kami pasti membunuhmu Ciam Poe. Kita tidak bermusuhan, kenapa Ciam Poe berniat membunuh putanya Tio Cieh Yong dengan kening berkerut. Itu kalau engkau tidak mau menjadi pelayan kami sahut siluman putih. Bocah, kami memang membutuhkan seorang pelayan, kebetulan engkau kemari, maka engkau harus menjadi pelayan kami. Apabila engkau menolak, kami pasti membunuhmu Ciam Poe. Tio Cieh Yong menggelengkan kepala. Engkau menolak bentak siluman hitam. Ya, Tio Cieh Yong mengangguk. Siluman putih. Dia tidak mau menurut, mari kita bunuh saja dia ujar siluman hitam. Hahaha siluman putih tertawa. Itu sudah pasti Tio Cieh Yong terkejut bukan main. Ia tidak tahu harus berbuat apa, sehingga berdiri mematung di tempat. Sedangkan Hek Poe Siang Koai telah mengayunkan tangan mereka. Buk. Buk. Ah-ah-ah jerit Tio Cieh Yong. Dadanya telah terpukul dengan amat keras. Tio Cieh Yong terkapar dalam keadaan pingsan, sedangkan Hek Poe Siang Koai tertawa terkekeh-kekeh. Hek Poe Siang Koai mendadak terdengar bentakan nyaring. Kalian berdua begitu kejam, maka hari ini kalian berdua harus mampus Hek Poe Siang Koai terkejut. Sekonyong-konyong melayang turun sosok bayangan putih, yang ternyata pek ihmoli. Siluman hitam tertawa terkekeh-kekeh. Ada wanita cantik datang siluman hitam, kita sungguh beruntung hari ini sahut siluman putih sambil menatap pek ihmoli. Dia begitu cantik, mari kita tangkap dia, lalu kita telanjangi agar kita bisa menyaksikan tubuhnya yang indah itu Hek Poe Siang Koai bentak pek ihmoli gusar. Ajal kalian hampir tiba, tapi kalian masih berani berbicara kurang ajar siluman hitam tertawa melengking. Jangan galak-galak. Oh ya, bagaimana kalau engkau menjadi pelayan kami Hek Poe Siang Koai bentak pek ihmoli berapi-api. Kalian berdua bersiap-siaplah untuk mampu siluman hitam mengerutkan kening. Siapa engkau berani omong besar di hadapan kami aku peihmoli sahutnya sepatah demi sepatah sambil menghunus pedangnya. Peihmoli Hek Poe Siang Koai saling memandang. Ternyata mereka berdua tidak pernah mendengar nama itu. Hihihi siluman putih tertawa terkekeh. Siluman hitam, mari kita bunuh dia siluman hitam mengangguk, lalu dengan mendadak kedua siluman itu menyerang pek ihmoli. Peihmoli tertawa dingin sambil berkelit, kemudian menggerakkan pedangnya mementuk beberapa buah lingkaran mengarah ke Hek Poe Siang Koai. Bukan main terkejutnya Hek Poe Siang Koai. Secepat kilat mereka mengelak, sekaligus balas menyerang lagi. Sekonyong-konyong pek ihmoli melesat ke atas, dan berjungkir balik sambil menggerakkan pedangnya mementuk peluhan lingkaran kecil. A-a-a-ah jerit Hek Poe Siang Koai. Ternyata bau mereka telah terluka oleh pedang pek ihmoli sehingga mengucurkan darah. Peihmoli sudah melayang turun. Ia memandang Hek Poe Siang Koai dengan wajah dingin. Satu jurus lagi kalian berdua pasti mati di ujung pedang kumentak pek ihmoli. Hek Poe Siang Koai segera mengeluarkan senjata masing-masing. Tadi mereka berdua terlampau meremahkan lawan, maka hanya cuma menggunakan sepasang tangan kosong saja. Oleh karena itu, bau mereka terluka oleh pedang pek ihmoli. Betapa gusarnya Hek Poe Siang Koai. Setelah mengeluarkan senjata, mereka berdua langsung menyerang pek ihmoli. Terjadilah pertempuran yang amat sengit dan dasyat. Tampak kedua senjata Hek Poe Siang Koai berkelebatan mengarah ke pek ihmoli. Akan tetapi pedang pek ihmoli mulai membentuk lingkaran besar dan lingkaran kecil. Beberapa jurus kemudian, terdengarlah suara jeritan Hek Poe Siang Koai yang menyayatkan hati. A-a-a-ah! A-a-ah! Hek Poe Siang Koai terkapar dengan dada berlumuran darah. Ternyata dada mereka telah tertembus pedang pek ihmoli, dan nyawa mereka pun melayang seketika. Setelah membunuh Hek Poe Siang Koai, pek ihmoli mendekati Tio Chia Hiong yang dalam keadaan pingsan. Pek ihmoli tertegun. Ia ingat pernah melihatnya di ekspedisi harimau terbang. Betapa terkejutnya pek ihmoli ketika menyaksikan wajahnya yang pucat pias. Ia segera membuka bajunya. Tampak bekas dua telapak tangan kehijau-hijauan di dadanya. Gou Tok Chiang, ia telah tahu siapa yang terkena pukulan Gou Tok Chiang, dalam waktu beberapa jam kemudian pasti mati. Itu sungguh membuat pek ihmoli kacau dan resah, sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Pada waktu bersamaan, terdengarlah suara yang sangat halus. Oni Tohut pek ihmoli terkejut bukan main dan segera menoleh. Dilihatnya seorang padri tua berwajah pengasih dan berjenggot sebatas dada berdiri di situ. Begitu melihat padri tua itu, pek ihmoli tersentak. Apakah aku berhadapan dengan lem hai sin cheng o mitohut? Engkau tentu pek ihmoli, sahup padri tua. Memang tidak salah, padri tua itu adalah bulimit ceng. Sin cheng, tolonglah anak itu ujar pek ihmoli memohon. Engkau kenal di atanya lem hai sin cheng. Aku pernah melihatnya di ekspedisi hari mau terbang, pek ihmoli memberitahukan. Dia anak baik, maka aku mohon sin cheng sudi menolongnya o mitohut lem hai sin cheng mendekati Tio Chiehiong yang masih dalam keadaan pingsan. Ketika melihat bekas sepasang telapak tangan di dada Tio Chiehiong, kening padri tua berkerut. Gou Tok Chiang lem hai sin cheng membungkukan badannya, lalu menjulurkan tangannya untuk menotok jalan darah di dada Tio Chiehiong, agar racun tidak menjalar ke jantung. Akan tetapi, ketika jari tangannya menyentuh dada Tio Chiehiong, padri tua itu tampak tertegun. Sin cheng, bagaimana? Apakah dia masih bisa ditolong tanya pek ihmoli tegang? O mitohut. Ini sungguh di luar dugaan dan luar biasa sekali, sahut lem hai sin cheng. Kenapa, sin cheng pek ihmoli heran? Anak ini telah memiliki semacam iwakang yang amat tinggi, maka jantungnya terlindung oleh iwakang itu, lem hai sin cheng memberitahukan. Tapi dia tetap harus diobati, sin cheng bisa mengobatinya tidak bisa. Namun ada satu orang bisa mengobatinya, siapa orang itu sok jeng yoong, hanya dia yang bisa memusnahkan racun goutok itu, yoong itu tinggal di mana di kaki gunung musan, lem hai sin cheng memberitahukan. Lembah persik, engkau harus segera membawa anak itu ke sana. Tapi, kenapa sok jeng yoong bersifat sangat aneh? Kalau dia tidak senang, jangan harap dia akan mengobati orang, bolahkah aku bilang sin cheng yang menyuruhku ke sana tanya pek ihmoli mendadak. Tidak boleh, lem hai sin cheng menggelengkan kepala. Kenapa pek ihmoli heran? Dia pasti tersinggung karena mengira engkau menggunakan namaku untuk menemukannya, maka urusan akan runyam karenanya, kalau begitu, pek ihmoli mengerutkan kening. Apabila engkau bersungguh hati ingin menolong anak itu, tentunya sok jeng yoong pun akan mengobatinya. Percayalah hujar lem hai sin cheng sambil tersenyum. Pek ihmoli mengangguk, lalu menggendong tio chiehiong di punggungnya. Pek ihmoli lem hai sin cheng menatapnya dalam-dalam seraya berkata, segala sesuatu memang telah merupakan takdir, maka aku harap engkau berhati-hati dalam tiga tahun ini, sebab menyangkut keselamatanmu, pek ihmoli tersenyum. Terima kasih atas pesan sin cheng. Kalau itu telah merupakan takdir, berhati-hati pun akan terjadi, omi tohut ucap lem hai sin cheng, kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Sin cheng, sampai jumpa ucap pek ihmoli lalu melesat pergi. Pek ihmoli, siapa gurumu tanya lem hai sin cheng dengan menggunakan iwakang. Sin cheng, guruku adalah ciat lun sin ni, sahut pek ihmoli. Omi tohut ucap lem hai sin cheng lagi. Padri tua itu berdiri termangu-mangu di tempat, bahkan kemudian juga menghela nafas dan bergumam. Ciat lun sin ni, ternyata pek ihmoli adalah muridnya. Ciat lun sin ni, lembah itu penuh batu curam. Namun sungguh mengherankan, di dalamnya terdapat sebuah bangunan yang sangat besar dan indah. Para kaum bulim mengetahui bahwa itu Tianmokyong. Selama puluhan tahun, tiada seorang kaum bulim pun yang berani mendatangi lembah itu. Sebab siapa yang masuk ke lembah itu, pasti tidak bisa keluar dengan selamat. Di ruang tengah istana Tianmokyong, tampak tiga orang tua duduk bersila mengelilingi meja pendek. Di atas meja pendek itu terdapat sebuah kotak putih yang bergemerlapan. Sungguh edah kotak itu. Siapa ketiga orang tua yang berwajah bengis dan kotak apa yang di atas meja pendek itu? Ketiga orang tua itu adalah bulim sem mo, sedangkan kotak putih yang bergemerlapan itu adalah kotak pusaka yang diperebutkan pada kaum bulim. Telah belasan tahun kita bertanding untuk memperoleh kotak pusaka ini, namun selama itu kita bertiga selalu bertanding seri. Ujar tenghai lomo itu berarti kita telah membuang waktu dengan sia-sia tenghai lomo sahut Tianmo. Kita bertiga membunuhi Tianbutek dan istrinya untuk memperoleh kotak pusaka ini. Tentunya kita bertiga harus bertanding pula, siapa yang menang, dialah yang berhak memperoleh kotak pusaka ini, tidak salah sambung temo dengan suara parau. Kita harus terus bertanding hingga ada yang menang lembah itu penuh ratu curam. Namun sungguh mengherankan, di dalamnya terdapat sebuah bangunan yang sangat besar dan indah. Para kaum bulim mengetahui bahwa itu Tianmokyong. Selama puluhan tahun, tiada seorang kaum bulim pun yang berani mendatangi lembah itu. Sebab siapa yang masuk ke lembah itu, pasti tidak bisa keluar dengan selamat. Di ruang tengah istana Tianmokyong, tampak tiga orang tua duduk bersila mengelilingi meja pendek. Di atas meja pendek itu terdapat sebuah kotak putih yang bergemerlapan. Sungguh indah kotak itu. Siapa ketiga orang tua yang berwajah bengis dan kotak apa yang di atas meja pendek itu? Ketiga orang tua itu adalah bulim Semmo, sedangkan kotak putih yang bergemerlapan itu adalah kotak pusaka yang diperebutkan pada kaum bulim. Telah belasan tahun kita bertanding untuk memperoleh kotak pusaka ini, Namun selama itu kita bertiga selalu bertanding seri, ujar tenghai lomo itu berarti kita telah membuang waktu dengan sia-sia tenghai lomo sahut Tianmo. Kita bertiga membunuh Hoi Tianbutek dan istrinya, untuk memperoleh kotak pusaka ini. Tentunya kita bertiga harus bertanding pula, siapa yang menang, dialah yang berhak memperoleh kotak pusaka ini, tidak salah sambung Temmo dengan suara parau. Kita harus terus bertanding hingga ada yang menang kalau begitu, selamanya tiada seorang pun di antara kita yang akan memperoleh kotak pusaka ini. Ujar tenghai lomo sambil menggeleng-geleng kepala. Kenapa tanya Tianmo dan Temmo serentak? Karena kepandayan kita seimbang, maka selamanya kita bertiga pasti bertanding seri jawab tenghai lomo dan menambahkan. Kita bertiga beruntung telah memperoleh kotak pusaka peninggalan Pak Kek Sieng Ong yang berisi kitab ilmu selatnya, tapi kita justru telah membuang-buang waktu belasan tahun, ha-ha-ha Tianmo tertawa gelat. Pada waktu itu kita turun tangan duluan. Kalau tidak, It Cheng dan Ji Hie pasti menghalangi kita, It Cheng dan Ji Hie dengusteng hai lomo dingin. Kita bertiga pasti dapat mengalahkan mereka, benar, Temmo tertawa gelat. Tapi, Tianmo menggeleng-gelengkan kepala. Kalau kita terus bertanding dan selalu seri, siapa di antara kita yang akan mempelajari ilmu silap peninggalan Pak Kek Sieng Ong tenghai lomo menggut-manggut? Itulah yang kupikirkan dalam beberapa hari ini, tenghai lomo. Bagaimana menurut pendapatmu setelah berpikir setian lama tanya Tianmo? Kita bertiga disebut buling Sienmo, karena kita memiliki sifat yang sama. Oleh karena itu, alangkah baiknya, Tenghai lomo tidak melanjutkan, melainkan memandang Tianmo dan Temmo. Engkau punya usul tanya Tianmo dan Temmo serentak. Ya, Tenghai lomo mengangguk. Kalau usulmu saling menguntungkan, tentu kami setuju, ujar Tianmo sungguh-sungguh. Menurut pendapatku, alangkah baiknya kita bersatu mempelajari ilmu silap itu. Jadi kita tidak usah menyianyikan waktu lagi, Tenghai lomo menatap mereka tajam. Tianmo dan Temmo saling memandang. Kelihatannya mereka berdua sedang memikirkan usul tersebut. Setelah itu barulah mereka mengangguk. Usul itu memang tepat, maka kami setuju, ujar Tianmo. Bagus, Tenghai lomo tertawa gembira. Setelah kita bertiga berhasil mempelajari ilmu silap itu, kita bertiga pun harus tetap bergabung. Betul, Temmo tertawa gelap. Pada waktu itu, bulim Sienmo sudah pasti di atas Sietcheng dan Jihie. Tidak salah, Temmo tertawa terkekeh-kekeh. Kita pasti dapat menguas air rimba persilatan. Setelah kita merobohkan Echeng dan Jihie, tujuh partai besar dalam rimba persilatan pun harus menuruti perintah kita. Partai mana yang berani membangkang, harus kita basmi, itulah tujuanku, dan kini telah menjadi tujuan kita bersama. Tenghai lomo tertawa keras, sehingga badannya bergoyang-goyang. Oleh karena itu, setelah berhasil mempelajari ilmu silap peninggalkan Pak Kek Siang Long, kita harus mendirikan Semmo Kau, Agama Tiga Belis. Kita undang semua golongan hitam dan golongan sesat untuk bergabung, agar Semmo Kau bertambah kuat. Kalian berdua setuju-setuju sahut Tianmo dan Temmo sering tak sambil tertawa gembira. Nah, sekarang mari kita buka kotak pusaka itu ujar Tenghai Lomo. Tianmo dan Temmo segera mendekati kotak pusaka, tapi Tenghai Lomo justru mencegah mereka. Jangan mendekati kotak pusaka itu kenapa Tianmo dan Temmo heran. Kita harus menjaga segala sesuatu Tenghai Lomo memberitahukan. Lebih baik kita buka dari jarak jauh betul, Tianmo dan Temmo mengangguk. Mereka berdua segera melangkah ke belakang lalu duduk kembali. Kita menggunakan tenaga dalam membuka kotak pusaka itu, namun harus hati-hati, pesan Tenghai Lomo. Jangan sampai merusak kitab yang ada di dalamnya, Tianmo dan Temmo manggut-manggut. Mereka bertiga lalu menghimpun Iwokang masing-masing. Mulai seru Tenghai Lomo. Seketika juga telapak tangan mereka diarahkan ke kotak pusaka yang berada di atas meja, dan terdengarlah suara peletak. Kotak pusaka itu terbuka, dan sama sekali tidak ada senjata rahasia yang menyambar keluar. Bulim Semmo menarik nafas lega, lalu bangkit berdiri sambil memandang ke dalam kotak pusaka itu. Ternyata, kotak pusaka itu berisi tiga buah kitab. Mereka bertiga segera melangkah maju, kemudian mengambil kitab-kitab tersebut. Pak Kek Sin Keng seru Tenghai Lomo lalu tertawa gelak. Pak Kek Kiyang Hoat Tianmo memberitahukan dengan wajah berseri-seri. Pak Kek Kiyang Hoat Seru Temo lalu tertawa girang. Pertama-tama, kita bertiga harus mempelajari Pak Kek Sin Keng, ujar Tenghai Lomo sungguh-sungguh. Setelah itu, barulah kita mempelajari ilmu pukulan dan ilmu pedang, benar, Tianmo dan Temo manggut-manggut. Luar biasa seru Tenghai Lomo setelah membaca sejenak kitab yang di tangannya. Pak Kek Sin Keng mengandung hawa dingin, bisa memukul mati. Orang sekali pukul sampai beku titik. Hahaha Tianmo tertawa terbahak-bahak. Kita bertiga pasti dapat merobohkan Ed Cheng dan Ji Hie dengan ilmu Pak Kek Sin Keng, benar, Tenghai Lomo dan Temo juga tertawa gelak. Lam Hai Sin Cheng duduk bersilah di atas sebuah batu besar. Berselang beberapa saat, berkelebat dua sosok bayangan ke hadapannya. Siapakah dua sosok bayangan itu? Mereka ternyata Sem Gan Sin Keng dan Kim Xiao Su Seng. Hahaha Sem Gan Sin Keng tertawa gelak. Hei, Padri Keparat, kenapa engkau mengundang kami berdua kemari? Apakah engkau mau mengajak kami berunding omi tohut Lam Hai Sin Cheng tersenyum? Pengemis tua, sifatmu masih belum berubah sifatku memang begini, bagaimana mungkin berubah sahut Sem Gan Sin Keng dan tertawa gelak lagi? Padri Tua, ada urusan apa engkau mengundang kami berdua kemari? Beritanya Kim Xiao Su Seng. Sasrawan awet muda sahut Lam Hai Sin Cheng. Tentunya ada sesuatu yang teramat penting, Padri Tua Kim Xiao Su Seng menatapnya tajam. Bukankah engkau telah bersumpah tidak mau mencampuri urusan apapun lagi? Kok sekarang malah bilang ada sesuatu yang teramat penting omi tohut Lam Hai Sin Cheng menghela nafas? Kaum pertapa kalau tahu sesuatu yang menyangkut keselamatan umat manusia, namun tidak mau memberitahukan, itu adalah dosa Padri Keparat. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang menyangkut keselamatan rimba persilatan? Tanya Sem Gan Sin Keng sambil menatapnya. Omi tohut. Itu hanya merupakan suatu firasat belaka, jawab Lam Hai Sin Cheng. Tapi, sepertinya akan terjadi, Padri Tua Kim Xiao Su Seng mengerutkan kening. Engkau berfirasat apa aku harap dalam tiga tahun ini kalian berdua harus memperdalam kepandayan masing-masing, jawab Lam Hai Sin Cheng. Sem Gan Sin Keng terbelalak. Apakah agar kita bertiga bisa bertanding bukan, Lam Hai Sin Cheng menggelengkan kepala aku menghendaki kalian berdua memperdalam kepandayan masing-masing, karena kemungkinan besar tiga tahun kemudian kalian berdua harus menghadapi Sem Mo, apa Sem Gan Sin Keng tampak terkejut. Tiga tahun kemudian aku dan Kim Xiao Su Seng harus menghadapi Sem Mo ya, Lam Hai Sin Cheng mengangguk. Aku berfirasat, tiga atau empat tahun lagi Sem Mo akan menimbulkan bencana dalam merimba persilatan, jadi kalian berdua harus menghadapinya. Hei, Padri Keparat Sem Gan Sin Keng melotot. Kami berdua menghadapi Sem Mo, lalu engkau cuma menonton saja Om Itohut. Aku sudah tidak mau mencampuri urusan persilatan lagi, Lam Hai Sin Cheng menghela nafas. Padri, kenapa kami berdua harus memperdalam kepandayan kami tanya Kim Xiao Su Seng mendadak. Karena, Lam Hai Sin Cheng menghela nafas lagi. Saat itu kalian berdua jika tidak memperdalam kepandayan kalian masing-masing, sudah pasti bukan lawan mereka, Sem Gan Sin Keng dan Kim Xiao Su Seng saling memandang. Kemudian Sem Gan Sin Keng berkata, sudah belasan tahun Sem Mo tiada kabar beritanya, belum tentu mereka bisa mengalahkan kita karena mereka bertiga telah berhasil mempelajari ilmu silat yang ada di dalam kotak pusaka itu ujar Lam Hai Sin Cheng. Kalau begitu, Kim Xiao Su Seng mengerutkan kening. Semua itu telah merupakan takdir, namun kalian berdua tetap harus berusaha memperdalam kepandayan yang kalian miliki, agar masih dapat bertahan bahkan harus pula mencari kesempatan untuk kabur. Kalau tidak, kalian berdua pasti akan mati di tangan mereka, Padri Keparat Sem Gan Sin Keng tertawa gelap. Tidak apa aku mati di tangan mereka, asal tidak jadi seorang pengecut saja sindirnya Om Ito Hut Lam Hai Sin Cheng tersenyum. Aku bukannya ingin jadi pengecut, melainkan percuma juga keberadaanku di antara kalian, sebab aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun berdasarkan firasat dan ramalan di saat kalian berdua dalam bahaya, pasti akan muncul Dewa Penolong. Muncul Dewa Penolong Kim Xiao Su Seng Melongo. Tentunya penolong itu berkepandayan lebih tinggi dari Sem Mo. Penolong itu masih mampu melawan Sem Mo, Sahut Lam Hai Sin Cheng. Padri Keparat Sem Gan Sin Keng menatapnya. Engkau jangan mengawur. Dalam rimba perselatan sekarang ini, kepandayan siapa yang lebih tinggi dari kita bertiga untuk sekarang ini memang tidak ada, tapi kelak akan muncul seseorang yang berkepandayan lebih tinggi dari kita, Sahut Lam Hai Sin Cheng. Eh 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 tiba-tiba Kim Xiao Su Seng teringat sesuatu. Apakah dia Sem Gan Sin Keng manggut-manggut? Keduanya saling menatap sambil tersenyum. Kalian berdua harus mencari suatu tempat yang sepi untuk memperdalam kepandayan kalian, jangan melalaikan itu pesan Lam Hai Sin Cheng, kemudian mendadak melesat pergi. Padri Keparat Seru Sem Gan Sin Keng. Namun Lam Hai Sin Cheng sudah tidak kelihatan lagi. Pengemis sakti itu menggeleng-gelengkan kepala, lalu memandang Kim Xiao Su Seng. Sastrawan Sialan. Kita harus bagaimana aku yakin firasat padri tua itu tidak akan melesat, maka alangkah baiknya kita mencari tempat yang sepi untuk memperdalam kepandayan kita, Sastrawan Sialan Sem Gan Sin Keng tertawa. Bagaimana kalau kita ke markas pusat Kepang bukankah akan merepotkan putramu tidak menjadi masalah? Sem Gan Sin Keng tertawa terbahak. Aku berani menjamin engkau pasti akan betah di sana. Kalau begitu, Kim Xiao Su Seng berpikir sejenak, kemudian mengangguk. Baiklah, Bulim Ji Hie itu lalu melesat pergi menuju markas Kepang. Selama puluhan tahun, mereka berdua bagaikan kucing dan anjing. Kalau mereka bertemu pasti bertanding dan saling mencaci. Akan tetapi, kali ini mereka berdua tampak begitu akrab. Lim Pang Heng, si tongkat maut, ketua Kepang terbelalak menyambut kedatangan Sem Gan Sin Keng bersama Kim Xiao Su Seng. Biasanya mereka berdua pasti saling mencaci, namun kali ini keduanya malah muncul di markas Kepang sambil tertawa-tawa. Hal itu tentunya sangat mencengangkan Lim Pang Heng. Ayah, Tiang Pue panggil ketua Kepang. Lim Pang Chu, ketua Lim Kim Xiao Su Seng tertawa gelap. Aku datang untuk makan dan tidur selama beberapa tahun. Apakah engkau tidak berkeberatan tentu tidak? Sahut Lim Pang Heng sambil tersenyum. Sebaliknya aku malah merasa senang sekali. Bukankah engkau akan bersungut-sungut dalam hati ujar Kim Xiao Su Seng sambil tertawa gelap? Sama sekali tidak, Tiang Pue, Sahut Lim Pang Heng sungguh-sungguh. Bagus Kim Xiao Su Seng manggut-manggut. Silahkan duduk, Tiang Pue ucap Lim Pang Heng. Pang Heng, cepat suruh seseorang menyediakan arak yang paling bagus ujar Sen Gan Sien Kee. Lim Pang Heng segera menyuruh seseorang untuk mengambil arak istimewa, lalu duduk dengan wajah penuh keheranan. Pang Heng Sen Gan Sien Kee tertawa. Engkau merasa heran kenapa aku pulang bersama Kim Xiao Su Seng kan? Ya, ayah, Lim Pang Heng mengangguk. Kami berdua telah menemui Lam Hai Sien Ceng, ujar Sen Gan Sien Kee memberitahukan tentang itu. Lim Pang Heng mengerutkan kening. Sien Ceng itu berfirasat bahwa Sien Mu akan muncul dalam rimba persilatan kelak Kim Xiao Su Seng mengangguk. Oleh karena itu, aku dan ayahmu harus memperdalam kepandayan masing-masing, pengemis bau, kapan kita akan mulai memperdalam kepandayan kita tanya Kim Xiao Su Seng serius. Mulai besok, sahut Sen Gan Sien Kee. Bagaimana baik, Kim Xiao Su Seng mengangguk. Besok kita harus mulai.